Intro Inilah kota Depok masa kini. Intro Sejak ditetapkan menjadi kota Madia di tahun 1999, kawasan yang terletak di selatan Jakarta ini begitu berkembang. Intro Seiring dengan waktu, kota Depok makin bersaing dengan kawasan lain di Jakarta. Tak hanya kampus, kota ini makin dipadati dengan pusat perbelanjaan, hunian, serta cafe. Depok dikenal sebagai kota pelajar dan juga merupakan kawasan penyangga Jakarta. Di kota ini memiliki begitu banyak daya tarik. Selain punya banyak kampus, di sini juga banyak tempat-tempat menarik lainnya yang membuat Depok semakin berkembang. Dan di episode Amasya kali ini saya akan mengajak Anda untuk menikmati Depok. Intro Kalo tempat novel di sebelah mana ya Mbak? Ini sebelah, sejati nilai saya sebelah sejati nilai. Oke, sejati nilai itu. Makasih ya Mbak. Iya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Saya mempikir saya sedang berada di sebuah perpustakaan. Ya nggak salah sih, memang ini adalah sebuah perpustakaan. Ini adalah tempat yang paling favorit di Depok. Karena di sini kita bisa membaca buku sambil menikmati sejian makanan. Sebenarnya tempat ini segmennya mungkin juga untuk pelajar-pelajar di kota Depok ya, yang pengen kongko-kongko, hangout, tapi bisa sambil mencicipi makanan. Ya udah, kalo gitu aku pesennya potensi. Keto tadi satu, terus habis itu pizza meatlover satu, terus sama minumannya ais cappuccino satu. Ya udah. Terima kasih Mbak. Memang paling enak ya kalo suara-suara begini. Kita bisa baca buku sambil ditemani cemilan-cemilan kayak kentang dan pizza yang ada di hadapan saya ini. Pisa yang ada di Zoe Cafe ini nggak kalah enak kok sama pizza-pisa yang dimiliki brand-brand ternama yang ada di Jakarta. Ini sih sangat cocok ya dengan porsi mahasiswa yang mungkin menjadi warga paling dominan di wilayah Depok ini. Tapi jadi inget nih beberapa tahun yang lalu, waktu saya kuliah di Depok, tempat ini belum ada. Dan sekarang tempat-tempat ini udah banyak di Depok. Jadi memang kita menggambungkan di sini library and cafe. Jadi misinya diharapkan supaya pelanggan yang datang ke sini bisa membaca buku sambil menikmati hidangan yang ada di sini. Kebetulan ini muncul dari alumni anak-anak UBI. Ada empat orang mereka, mereka punya ide. Iya segmennya memang diarahkan lebih ke arah mahasiswa dan pelajar ya. Karena intinya untuk meningkatkan kegemaran membaca kepada anak-anak maupun kepada mahasiswa. Kalau makanan, banyaknya nasi goreng ya. Biasanya mereka nasi goreng. Kalau untuk para eksekutifnya, biasanya sop bulut bakar atau hidah bakar. Setelah puas mengisi waktu ruang di cafe dan persustakaan ini, saya akan segera menunggu seseorang yang tahu banget soal sejarah Depok. Tetaplah di Tamasya.